Intro Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya Adamar Aji dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membacakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berkaitan dengan asmara, percintaan dan sebagainya karena selalu saya bilang bahwa mayoritas dari apa yang dirasakan oleh kebanyakan manusia di bumi ini itu lebih banyak tentang cinta, tentang asmara, tentang hubungannya dengan seseorang ya dan pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba membaca atau mengangkat tema dengan judul Seseorang yang masih selalu merindukanmu Oke, seseorang yang masih selalu merindukanmu kita akan melihat siapa sih seseorang atau someone itu yang ternyata sampai detik ini masih selalu merindukan kamu dan saya berharap di channel ini bisa memberikan semacam pencerahan ya jadi teman-teman mendapatkan enlightenment pencerahan ya yang bisa memberikan motivasi tersendiri bagi teman-teman Oke, saya akan membaca secara sederhana ya dengan membuka beberapa kartu saja lalu nanti dilanjut dengan kartu oracle dan saya akan mencoba menarik energi dia ya, makanya saya minta tolong teman-teman fokuskan pikiran kamu terhadap seseorang atau bisa jadi ini orangnya gak ketebak oleh kamu karena mungkin kamu sudah mencoba untuk menghapus segalanya tentang dia memori, kenangan-kenangan dan semua momen-momen tentang dia sudah kamu hapus atau sudah di-uninstall dalam pikiran kamu, dari pikiran kamu oke, kita tidak pernah tahu tapi yang jelas saya akan mencoba untuk apa namanya menarik energi dia seperti apa? karena saya yakin ini masih bisa terkoneksi lagi ya, apalagi buat kamu yang mungkin apa namanya hubungan ini belum belum apa namanya belum terjadi belum lama selesai belum lama dan sebagainya tapi kita coba baca dulu deh ya untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat dari kartu-kartu yang keluar karena saya merasa bahwa nanti ada hal-hal yang mungkin perlu kamu ketahui ya, mungkin sekedar untuk diketahui saja tidak untuk apa-apa ya maksudnya untuk apa ya sekedar mengingat-mengingat saja gitu kan tetapi siapa tahu juga disini nanti ada manfaat atau hal-hal yang katakanlah bermanfaat buat teman-teman kan kita tidak pernah tahu ya kan nah, maka dari itu saya akan coba untuk melihat beberapa kartu disini agar nanti teman-teman bisa terkoneksi kembali tapi bukan berarti saya mencoba mengkoneksikan kembali atau mengajak kamu untuk mengingat-ingat sesuatu yang sudah di tutup lama itu bukan tapi siapa tahu juga ini penting buat kamu siapa tahu juga kamu tidak nyadar selama ini kalau ada seseorang yang ternyata masih selalu merindukan kamu dan ternyata dia masih memikirkan kamu dan sebagainya oke baik teman-teman disini ada lima kartu yang sudah keluar ada two of cups ya, kemudian ada death ada age of cups dan juga ada four of wands dan juga yang terakhir adalah age of sword 8 pedang oke teman-teman saya mencoba menarik energi disini ya dan saya tidak bisa membaca textbook satu persatu ini artinya apa ini artinya apa itu gak bisa begitu tapi saya membaca secara kombinasi dari kartu dari intuisi saya dari energi yang saya tangkap juga oke jadi dari beberapa kartu yang muncul disini saya melihat bahwa ini adalah hubungan yang sudah berakhir ya hubungan yang sudah berakhir hubungan yang sudah lama berakhir ya sebagian sudah lama sebagian juga sedang-sedang saja saya melihat bahwa seseorang yang saat ini atau sampai sekarang ini masih merindukan kamu adalah orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu ya orang yang pernah mengisi kehidupan kamu orang yang pernah kamu cintai orang yang pernah kamu rindukan setiap hari orang yang pernah memberikan kenyamanan pada saat itu orang yang pernah sangat mencintai kamu juga ya bahkan kalau boleh saya bilang sampai saat ini sampai detik ini juga dia masih mencintai kamu bahkan tidak hanya mencintai seperti yang saya katakan tadi bahkan dia selalu merindukan kamu oke saya akan baca lagi jadi ini orang yang pernah ada dalam kehidupan kamu kalian pernah berkomitmen bahkan kalian sudah pernah apa namanya memimpikan suatu rumah tangga yang sangat indah hubungan kalian bisa dibilang sudah cukup lama ya pada saat itu perjalanan hubungan kalian itu cukup lama ya dan kalian itu saling mencintai bahkan dia adalah orang yang sangat mencintai kamu ya itu yang saya baca dari kartu pertama dan komitmen diantara kalian berdua itu sangat kuat ya bahkan bisa dibilang kalian pernah berjanji sehidup semati kalian pernah berjanji untuk menghabiskan waktu di dunia ini bersama-sama kalian pernah berjalan kemana-mana ya kalian pernah pergi ke suatu tempat bersama-sama ya kemana-mana itu tadi dan itu adalah menjadi sebuah kenangan-kenangan yang sangat indah bagi dia ya menjadi suatu kenangan yang tidak pernah dia lupakan ya artinya masih banyak sekali momen-momen kenangan-kenangan yang selalu dia ingat dan masih ada dalam pikiran dia mungkin kamu juga merasakan hal yang sama tapi kalau disini saya lihat bahwa kamu sekarang sudah punya kehidupan baru ya kamu sudah punya kehidupan baru dan mungkin saya melihat bahwa di sebagian kalian diantara kalian sebagian ini sudah apa ya katakanlah sudah menutup cerita ini dan kalian sudah memiliki suatu kehidupan baru tetapi diakui atau tidak bahwa hubungan ini pernah ada ya diakui atau tidak bahwa dia pernah menjadi orang yang sangat membuat kamu nyaman menjadi orang yang sering kamu butuhkan menjadi orang yang sering kamu cari-cari sebaliknya juga demikian oke itu yang saya lihat ya jadi ada ada two of cups disini ini adalah bagian dari sebuah komitmen yang sangat kuat tetapi saya melihat di kartu kedua ada death ada death death ini berarti suatu fase dimana hubungan yang sudah sangat jauh hubungan yang sudah sangat mendalam tiba-tiba ini harus terhenti di tengah jalan ya sebenarnya bukan secara tiba-tiba sih karena ada banyak alasan ada banyak hal-hal yang membuat kamu pada akhirnya menghentikan hubungan ini melepaskan dia dan juga bahkan meninggalkan dia teman-teman energi ini bisa kebolak-balik ya kalau saya mengatakan bahwa kamu meninggalkan dia kalau kamu mengatakan atau merasa tidak enggak mas demar oke berarti vice versa ya energinya kebalik tapi saya mencoba membaca dari sisi kamu karena saya melihat disini adalah ada death death itu adalah suatu akhir dari fase mengakhiri suatu hubungan mengakhiri suatu keadaan nah ini yang saya lihat adalah di tengah-tengah rasa bahagia yang kalian rasakan dulu ada semacam gangguan atau sesuatu yang membuat kamu memang tidak nyaman ya jadi saya melihat bahwa dia sepertinya belum selesai dengan atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu kayak bimbang sebenarnya kebimbangan dia bukan karena kebimbangan untuk apa ya tidak memilih kamu atau tidak mencintai kamu bukan ya tetapi lebih kepada saya melihat bahwa dia itu memang pada saat itu memiliki masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan pada saat itu juga atau belum bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang kamu inginkan karena saya melihat kamu dulu sempat mengejar dia untuk diselesaikan masalah kamu harus diselesaikan ya tetapi dia selalu minta waktu ya dan mungkin kamu disitu menganggap bahwa dia sepertinya tidak serius dan main-main tetapi kalau boleh saya katakan disini bukan itu saya melihat bahwa di energi ini di energi yang saya rasakan tentang dia dia sesungguhnya sangat-sangat serius ya hanya saja pada saat itu memang dia belum memiliki ketegasan yang apa namanya yang total karena masih ada beberapa pertimbangan dan strategi ketika dia menyelesaikan masalah dia berharap bahwa masalah itu benar-benar selesai dan tidak lagi menimbulkan masalah baru itu yang saya lihat itu yang saya tangkap dari keadaan kamu pada saat itu dan mungkin ini adalah hal yang kamu tidak ketahui maka saya mencoba membaca menggali kembali apa sih yang terjadi di masa lalu kalian berdua dulu seperti apa nah saya menangkap dari kartu ini ya dan di kartu kedua disini saya melihat bahwa kamu merasa kayak apa ya dia itu gak serius gitu kan kamu merasa bahwa dia itu buang-buang waktu dan sebagainya sementara kamu sudah pengen segera bahwa masalah dia urusan dia itu segera selesai dan kalian segera melangkah ke suatu kehidupan baru menikah dan punya keluarga bahagia ya tetapi sekali lagi disini saya melihat bahwa pada akhirnya karena mungkin kamu sudah cukup sabar kamu sudah cukup lama menunggu suatu kepastian dari dia tapi akhirnya kamu gak sabar lagi dan batas kesebaran kamu habis sampai pada akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti memutuskan untuk melepaskan dia dan memutuskan untuk membuat apa namanya suatu perubahan besar bahwa hubungan ini berakhir ya itu yang saya lihat nah tetapi yang saya boleh katakan disini bahwa di kartu ketiga ada hal yang harus kamu ketahui bahwa dia itu sangat 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 sedih dia itu sangat terpukul dia itu sangat kecewa dia itu sangat menderita sekali ya di kartu Age of Cups disini menunjukkan adanya suatu kondisi dimana pada akhirnya dia menyerah dengan semua yang dia upayakan karena saya melihat bahwa dia dulu pernah berjuang ya berjuang untuk kembali mendapatkan kamu berjuang untuk kembali bisa berhubungan sama kamu berjuang kembali agar bisa kembali tetap menjalin hubungan yang sudah terjalin sekian lama itu berlanjut lagi dan perjuangan dia itu berakhir dengan kematian kematian ini bukan berakhir apa bukan berarti kematian secara fisik ya ya dia mati bukan tapi semangatnya mati mati bukan karena dia tidak mencintai kamu lagi bukan tapi mati karena dia putus asa semangatnya mati karena dia merasa lelah ya artinya apa teman-teman satu hal yang perlu saya sampaikan disini bahwa cinta sebesar apapun cinta sehebat apapun cinta seluar biasa apapun sebesar apapun cinta yang dia miliki atau siapapun yang memiliki cinta itu maka cinta itu akan mati dan hancur karena adanya apa pengabayan ya jadi ketika kamu mengabaikan pada saat itu atau kamu mungkin merasa bahwa ini sudah berakhir udah gak ada artinya lagi segala macem disadari atau tidak bahwa itu adalah sebagai bentuk pengabayan yang membuat dia mati mati semangatnya mati cintanya ya mati bukan berarti dia tidak mencintai lagi tapi karena dia lelah putus asa dan sebagainya nah disitu saya melihat bahwa dia itu juga pada akhirnya merasa sangat sedih ya merasa sangat kehilangan merasa sangat terburuk sekali merasa sangat-sangat menderita sekali pokoknya ya ini saya merasakan energi yang sangat luar biasa nah yang perlu kamu ketahui sampai detik ini sampai saat ini juga sampai kamu mendengarkan video ini perasaan dia itu belum berubah bahkan setiap saat dia masih selalu merindukan kamu bahkan dia sering memimpikan kamu ya dan bahkan dia sering memanggil-manggil sama kamu di dalam batinnya artinya apa masih ada koneksi yang sangat kuat masih ada perasaan yang sangat hebat masih ada cinta yang sangat luar biasa bahkan dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya dia terlihat dari mana terlihat dari kartu keempat saya melihat di kartu keempat disini dia selalu mencoba untuk realistis ya bahwa kamu sudah pergi bahwa kamu sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya bahwa kamu mungkin sudah punya kehidupan yang baru karena saya melihat bahwa dia itu tidak tahu kabar kamu dia tidak tahu kondisi dan situasi kamu dia tidak tahu lagi kamu di mana dia sudah tidak ngerti tentang kamu tentang kehidupan kamu tentang keadaan kamu ya tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa dia pun sebenarnya mencoba untuk realistis dia mencoba realistis bahwa dia sudah tidak ada dalam kehidupan kamu dan sebaliknya juga demikian maka yang dia lakukan adalah apa dia mencoba seperti layaknya manusia pada umumnya dia juga kepingin bahagia dia mencoba untuk menjalani suatu kehidupan dengan seseorang tapi gagal dia mencoba dengan apa menjalani dengan membuka hati dengan seseorang dia gagal juga apa yang membawa dia gagal karena perasaan cintanya hatinya itu masih ada di kamu ya jadi kalau boleh saya katakan dia sebetulnya juga kepengen menikmati kebahagiaan dia juga kepengen bisa hidup bahagia seperti layaknya orang-orang pada umumnya ya tetapi dia sering mengalami kegagalan itu karena dia memang tidak bisa mencintai orang lain dan ini bisa dikatakan sampai detik ini dia masih selalu meridukan kamu ya nah saya gak ngerti ini orangnya siapa tapi yang jelas saya yakin sekali dalam kehidupan kamu pasti ada orang di masa lalu kamu ya dan perlu diketahui saya bilang sampai saat ini dia masih sering meridukan kamu kenapa saya melihat disini ada upaya sebetulnya di kartu keempat dia selalu berusaha move on iya dia berusaha untuk menjalani kehidupan baru juga iya bukan berarti dia menikah atau apa segala macam enggak tapi dia mencoba untuk membuka hatinya dia mencoba menjalin hubungan dengan seseorang tapi semua itu tidaklah berarti apa-apa karena apa karena hati dia masih kamu ikat hati dia masih kamu apa namanya kamu bawa jadi separoh nafas dia itu ada di kamu separoh hati dia ada di kamu jadi saya melihat bahwa dia masih terikat kuat di dalam diri kamu di dalam batin kamu hati dia masih untuk kamu bahkan dia kadang-kadang seperti menutup mata bahwa yang dia rasakan di kehidupan dia di hati dia itu selalu ada kamu ini sepertinya seperti apa namanya impossible gitu kan tapi ketahuilah bahwa teman-teman bahwa ini bukan cerita apa namanya cerita-cerita dongeng gitu kan tetapi ini adalah suatu kenyataan yang bisa saja terjadi dan dialami oleh seseorang dan saya sangat yakin itu gitu dan saya sangat yakin juga bahwa teman-teman yang mendengarkan video ini pun juga ada yang mengalami hal demikian baik kamu di posisi yang meninggalkan atau kamu di posisi dia yang ditinggalkan ya silahkan teman-teman yang mungkin mengalami boleh komentar supaya saya bisa melihat bahwa oh ya ternyata betul tapi saya yakin sekali karena ini bukan bukan sebuah dongeng ya tapi ini adalah suatu kenyataan yang sangat-sangat mungkin terjadi ya dan sampai saat ini pun saya lihat banyak yang mengalami hal itu oke jadi itu teman-teman ya nah saya akan melihat dari kartu oracle card ini seperti apa sih kehidupan selanjutnya ya bagaimana dia selanjutnya apa yang dia rasakan apa yang dipikirkan apa yang mungkin dia rencanakan dan mungkin termasuk kamu juga nih apa yang kamu akan lakukan selanjutnya dan sebagainya kita lihat dari oracle card ini apa sih pesan-pesan selanjutnya pesan dari universe selanjutnya apa kita akan lihat disini wow betul sekali andric head love kalau bicara tentang cinta kadang-kadang bikin nyesek ya bikin nyesek oke nah oke kita lihat ada unrequired love dan juga children past life relationship very soon hard to hard conversation teman-teman seperti yang saya bilang tadi ya gak ada yang kebetulan kalau keluar kartu ini dimana dia sering banget menolak cinta seseorang setelah kamu pergi dari kehidupannya artinya apa perasaan dia tuh masih keikat sama kamu perasaan dia masih kebawa sama kamu gitu loh makanya apa selalu dia nolak ya ada penolakan-penolakan di dalam dirinya walaupun saya katakan tadi dia juga kepingin mencoba suatu kehidupan baru dia juga kepingin bahagia ya meskipun dia mungkin sudah bangkit dari keterpurukannya dia sudah bisa move on dari keterpurukannya tapi hatinya tidak bisa dibohongin ya ada kondisi ada situasi dan kondisi yang sangat-sangat membuat dia terpuruk pada saat itu dan mungkin ini kamu gak tau perjuangan dia seperti apa ya kalau mungkin kamu tau kamu juga bakal nais darah jadi intinya dia sering menolak cinta yang datang ke dalam kehidupannya karena apa karena dia merasa tidak ada chemistry dia merasa tidak ada cinta karena apa cintanya sudah dibawa sama kamu gitu loh children ya kita melihat bahwa ini apa sih ya mungkin seperti anak-anak gitu ya tapi jiwa anak-anak itu selalu ada di dalam diri setiap manusia dan jiwa anak-anak itu seringkali muncul pada orang-orang yang sedang jatuh cinta termasuk kalian juga pada saat itu ya dan kalian pernah bicara tentang anak kalian pernah bicara tentang kebahagiaan ketika memiliki anak dipengaruhi oleh anak-anak suatu kehidupan yang penuh dengan cinta itu adanya anak-anak segala macem oke nah kemudian di kartu ke ketiga dari bawah ya past life relationship bicara tentang kartu ketiga ini tentunya ini adalah sangat berhubungan dengan hal-hal di masa lalu jadi dia dia hidup di masa sekarang tapi dia masih terkoneksi kuat dengan past life relationship hubungan-hubungan kamu dengan dia di masa lalu ya momen-momen kamu dengan dia di masa lalu dan dia selalu mengingat itu jadi dia masih terkungkung di dalam situasi itu ada mas damar orang kayak begitu insyaallah ada karena saya banyak juga teman-teman atau klien-klien yang datang ke saya dan konsultasi segala macem dengan kasus permasalahan seperti ini ya jadi maka dari itu saya terinspirasi untuk mengangkat tema ini karena apa saya melihat bahwa ini benar-benar membantu oke nah selanjutnya bagaimana sebenarnya dia secepatnya masih kepengen untuk bicara dengan kamu masih pengen untuk ketemu dengan kamu dia kepengen menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini belum sempat tersampaikan tapi keburu kamu sudah pergi dia kepengen menyampaikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu dia pengen explain ya sesuatu yang mungkin selama ini belum dia sempat jelaskan tapi kamu sudah close closing sudah menutup semuanya sudah menghentikan semuanya sehingga dia tidak sempat menyampaikan sesuatu yang sepertinya harusnya dia sampaikan jadi secepatnya dia sebenarnya ingin ketemu sama kamu cuman saya melihat dari kartu ini ada semacam kekhawatiran ketakutan bahwa dia merasa pernah terabaikan dia merasa terhina tercampakan dan sebagainya dan itu menjadi bekas yang sangat luar biasa menjadi sebuah traumatis yang sangat hebat di dalam dirinya jadi kalau misalnya dia di dalam hatinya kepingin ketemu sama kamu kepingin berkunjung ke kamu kepingin datang ke situ dan segala macamnya ada ketakutan ada kekhawatiran ada traumatis yang sangat kuat karena trauma trauma yang dia rasakan itu cukup menghantam dirinya cukup mematahkan hatinya sehingga apa untuk sembuh dan bangkit dari situ dia butuh perjuangan yang sangat luar biasa proses yang sangat luar biasa nah dari situ masih ada ketakutan kekhawatiran bahwa sebenarnya dia tuh pengen ketemu sama kamu secepatnya untuk bicara dari hati ke hati tapi masih apa ya diselimuti ketakutan dan kekhawatiran ya disitulah dia sebetulnya sedang mencoba untuk mencari bagaimana caranya dia meminta keajaiban kepada Tuhan dia mencoba untuk selalu berdoa dan afirmasi ya untuk menarik kamu untuk mengkontak secara batin terhadap kamu nah sekarang apa yang kamu lakukan semua terserah kamu yang jelas ini adalah bacaan-bacaan yang sifatnya saya mencoba untuk menggali sesuatu atau suatu masalah yang mudah-mudahan kita bisa ambil intinya inti dari semua ini adalah apa ketika kita memiliki pasangan ya ketika kita memiliki seseorang yang saat ini mencintai kita saat ini menyayangi kita membutuhkan kita dan sebagainya jangan lupa hargai itu semuanya dengan baik jangan lupa hormati hargai sayangi cintai ya dengan setulus hati perjuangkanlah dia jadi kamu harus punya effort-effort yang memang bisa membuat dia itu mengerti bahwa kamu pun berjuang untuk dia ya sama-sama lah sama-sama berjuang oke teman-teman selanjutnya bagaimana saya akan mencoba untuk melihatkan kartu selanjutnya apa sih yang harus kamu lakukan dengan situasi ini ya kan oke kita lihat ya memaafkan oke selanjutnya abundance kemudian happy change satu lagi peaceful resolution oke jadi saya pengen menyampaikan pesan aja buat teman-teman semua ya baik buat kamu yang berada di pihak yang ditinggalkan maupun buat kamu yang saat ini mungkin meninggalkan ya pada saat itu dan kamu sedang dirindukan oleh dia nah saya pesan buat orang yang sedang merindukan kamu forgiveness itu berarti harus ada kata memaafkan harus ada terapi memaafkan terapi memaafkan atau forgiveness terapi itu penting buat kamu yang memang mengalami situasi dan kondisi seperti ini ya kenapa dengan kita memaafkan artinya kita memiliki penerimaan dengan memaafkan berarti kita ada kelegaan keikhlasan meskipun tidak gampang ya kemudian percayalah bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan alam semesta universe sudah mengatur semikan rupa dengan segala skenario yang kita tidak pernah tahu gitu kan nah kemudian kekayaan ini lebih kepada kekayaan hati kebahagiaan ya yang harus kamu ciptakan harus kamu rubah dan sebagainya agar apa agar semua bisa menjadi lebih baik karena bagaimanapun ketika kamu sekarang sudah punya kehidupan yang tersendiri sudah ada kehidupan yang baru ya saya yakin pasti tidak akan bisa kembali kepada kehidupan yang lama tidak bisa lagi kembali kepada kehidupan bersama dia lagi kecuali kalau kamu memang sampai saat ini pun masih belum punya kehidupan lagi belum ada seseorang di dalam kehidupan kamu so itu semuanya masih mungkin gitu kan tapi segala sesuatu ya segala sesuatu pasti selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi tetapi kita harus realisis juga ya oke jadi saya pikir kalau kamu memang masih sendiri masih belum punya kehidupan baru ya mungkin kamu boleh menengok ke belakang sedikit untuk melihat apa sih yang dia inginkan dari kamu oke dan disitu siapa tahu ada kebahagiaan yang lebih besar daripada sebelumnya oke lakukan peaceful resolution dimana kamu harus benar-benar apa ya lebih bisa mendapatkan pembelajaran dari semua ini lebih bisa bijaksana lebih dewasa lebih memahami kehidupan dengan lebih baik spiritualitas yang lebih tinggi agar kamu semakin bijaksana mensikapi segala hal yang ada dalam kehidupan kamu oke gambaran-gambarannya seperti itu teman-teman yang jelas sekarang kembali semuanya keputusannya dari kamu artinya apa kalau kamu memang sudah punya kehidupan baru ya sudah kamu fokus pada kehidupan baru kamu oke teman-teman mudah-mudahan bacaan ini bermanfaat buat kita semuanya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini saya Damar Aji salam kajaiban dan sampai jumpa